Kalau begitu langsung aja aku akan masuk ke pertanyaan yang pertama mungkin boleh untuk Mbak Tiara dulu Yang katanya udah update setiap hari nih ya Update setiap hari Gimana persiapannya untuk City Camp nanti tanggal 5 Oktober Udah sejauh apa yang boleh nih di-share ke teman-teman media hari ini Oke, kalau sejauh apa jauh banget ya nih ya Karena udah deket banget waktunya ya Tentunya kita kerjasama dengan manajemen artis disana ya Untuk memastikan seluruh persyaratan dari artis-artis line up kita ya Terpenuhi kayak logistiknya ataupun kenyamanan artis juga harus kita penuhi kan Untuk produksi ya alhamdulillah kita punya tim produksi yang sudah berpengalaman Yang biasanya menangani konser-konser artis internasional Oke, jadi sejauh ini aman ya Mbak? Mungkin udah sekitar 80%? Ya insya Allah aman sih 80% Amin ya, semoga lancar terus sampai nanti ke hari H Selanjutnya untuk Mbak Siska dulu nih Menyambung dari jawabannya Mbak Tiara Gimana pihak promotor itu menangani logistik untuk mendatangkan musisi K-pop ke Indonesia Karena ya, untuk aku kebetulan juga suka K-pop banget kan Dan beberapa kali menonton konser mereka, konser musisi K-pop itu selalu stagenya yang bagus gitu ya Terus layoutnya segala macem Kayaknya tuh menarik banget beda dari yang lain Terus siapa logistiknya gimana? Ya, kita bekerja sama-sama tim manajemen dan agensi artis Buat memastikan bahwa semuanya tuh berjalan macar Tim kita juga, kita punya tim profesional lah Yang memang udah terbiasa bekerja di bidang logistik ini berskala internasional Memastikan semuanya akan berjalan dengan macar Pokoknya semua diusahakan tidak ada hambatan yang terbaik untuk penonton nanti ya Ya, betul Oke, terus aku penasaran nih dari sekian banyak venue gitu ya Yang ada di Indonesia Kenapa pada akhirnya memilih untuk Indonesia Arena? Karena Indonesia Arena itu venue-nya menurut kami gitu ya Sangat cocok untuk line-up artis yang ada di City Camp 2024 ini gitu Dari skala, mereka memiliki penggemar yang sangat banyak ya Jadi kami pikir Indonesia Arena adalah tempat yang bagus gitu Untuk mengakomodilah seluruh penggemar dari artis-artis di line-up kami Oke, ini kalau kita lihat ya di atas tuh udah ada line-upnya semua Ada ATEEZ, Lehigh, B2B, Cold, dan juga Boy Story Ini semuanya fans-fans globalnya tuh banyak banget ya Di sini ada yang ATEEZ juga sama kayak aku Ada ya? Nanti kita tanggal 5 bisa nonton-nonton ya Oke, terus untuk mengenai tiket nih Aku tadi sempat lihat juga Itu yang Diamond udah sold out ya Itu yang paling depan loh Itu kebetulan sold out di waktu pertama kita Announcement tuh langsung ya Waktu kita buka tiketing Diamond Itu udah langsung sold out Oke, jadi ini teman-teman bisa dilihat juga Regular tiketnya Diamond yang di depan itu ya Kalau misalnya lihat di stage gitu Dengan Q-number, PC, dan juga Laniard Sold out, masih ada platinum, gold, silver, bronze, kategori 1, dan juga kategori 2 Berarti semua kategori ini masih bisa di-purchase ya Sampai hari ini Masih, cuman untuk platinum gak banyak lagi ya sisanya Oke Ini pasti teman-teman ya Fans garis kerasnya line up dari Citycam juga Menurut aku sih gak usah tunggu nanti-nanti ya Takutnya tiba-tiba deket-deket hari H Udah abis aja gitu ya Karena persiapannya juga udah semakin matang Acaranya juga sebentar lagi Kemudian aku pengen nanya ke Mbak Tiara Gimana sih ceritanya ini Citycam 2024 pada akhirnya gitu ya Akan terjadi sebentar lagi Dan bagaimana Citycam 2024 mempengaruhi perkembangan festival musik yang ada di Indonesia Ya, kami tim ya Berharapnya sih Citycam 2024 itu dapat menjadi tolak okur baru ya Untuk festival di Indonesia Khususnya festival musik internasional Dari segi stage, produksi, segala macam itu Kita mengharapkan bahwa semakin banyak di masa mendatang Akan ada festival musik internasional seperti festival kami Oke, terus bagaimana Citycam 2024 ini berkontribusi kepada ekonomi lokal Khususnya di sektor pariwisata Ya, kalau ini kan Citycam 2024 ini tidak hanya mendatangkan penonton dari luar kota ya Tapi bahkan kami lihat beberapa kali ya Ada yang dari luar negeri sudah tag Instagram kami yang datang ke Jakarta Tentunya itu akan menaikkan sih Menurut kami ya itu akan berpengaruh juga sih Bagi pendapatan pariwisata di Indonesia ya Khususnya sektor kayak perhotelan Food and beverage juga ngaruh juga sih Terus kami juga sangat mendukung bisnis lokal ya KUMKM yang berada di sekitaran venue kami nantinya Oke, baik Sekarang aku bergeser dulu ke Bu Siska Aku pengen bertanya mengenai Citycam 2024 ini Apakah mendukung gerakan keberanjutan lingkungan? Ya, kita ada mendukung gerakan itu Maka nanti disitu kita akan sediakan tempat-tempat Tempat-tempat sampah Jadi kita membiasakan untuk yang menonton itu Buang sampah pada tempatnya Terus kita juga mengajak untuk para penonton Pakai kendaraan umum Oke, karena kebetulan venue-nya juga di tengah kota Banyak aksesnya ya Mungkin itu juga salah satu pertimbangan Kenapa pada akhirnya memilih Indonesia Arena ya Gampang dijangkau Gampang dijangkau Oke, kemudian untuk Bu Siska Mengenai venue-nya sendiri Indonesia Arena Gimana nih pengaturannya nanti? Tadi kalau nggak salah aku lihat itu panggungnya 360 ya? Betul, 360 Oke, kenapa pada akhirnya memilih pengaturan 360 deh Kita pakai untuk Citycam 2024 ini? Karena kita kepingin nanti semua penonton itu Bisa melihat panggung itu dari yang di bawah Sampai yang duduk di atas Itu jangkauannya, pandangannya itu jelas Bisa melihat dengan jelas Jadi kita memutuskan untuk memakai panggung di tengah 360 Oke, jadi biar semua kategori bisa lihat dengan jelas Bisa melihat idol-idolnya gitu ya Mbak ya? Iya Oke Kemudian untuk acara Citycam sendiri Jadi ini ada batasan usianya kah? 12 tahun ke atas Tetapi untuk di bawah 12 tahun Tetap di borbolengkan masuk Tetapi harus didampingi orang dewasa Karena kita kepingin semuanya tuh berjalan lancar Nggak ada masalah Oke Jadi batas usianya adalah 12 tahun Kalau misalnya di bawah 12 tahun Ada wali yang mengantarkan ya Ada pendampingnya ya Oke Sekarang kembali ke Mbak Tiara Gimana nih Mbak pengaturan masuk antrian ke Citycam? Karena kalau misalnya kita lihat gitu ya beberapa acara-acara Ada yang Cek, cek Oke Ada yang kayaknya tuh udah Buka Udah mulai apa ya Bukan rusuh sih Tapi mungkin udah mulai Yang kayak beli betul di awal gitu ya Bagaimana caranya Mbak Tiara Untuk Citycam 2024 ini Agar antriannya itu menjadi nyaman Untuk para pengunjung Untuk pemegang tiket Selur pemegang tiket yang section dari diamond, platinum, gold, silver Itu kita sudah mengatur QN number dengan sangat jelas dari awal Jadi mereka akan mendapatkan skala prioritas untuk QN number-nya itu ya Jadi untuk yang kategori Selain dari kategori standing Seperti Brown Cat 1 dan Cat 2 itu Kita juga ada dapat seat number Karena kita juga gak mau Ya aku kan juga sebagai penggemar konser ya Gak mau juga ribet di venue gitu Gapain ribet-ribet nanti Jadi ribet sesama venue kan gak lucu Jadinya belajar dari pengalaman juga Kita semua penonton konser Jadi kita buat ada sistem QN number dan seat number Oke berarti khusus yang seating sudah ada seat number-nya Mungkin tidak perlu terburu-buru ya Untuk datang Karena bisa lega dikit Bisa nafas Karena udah ada seating number-nya Dan juga untuk QN number untuk yang standing Berarti nanti teman-teman yang punya tiket itu Akan mengantri masuk sesuai dengan QN-nya itu ya Betul Oke jadi semuanya akan lebih nyaman nih teman-teman Nah biasanya Kalau udah masuk ke dalam venue Walaupun acaranya tuh masih lama Kita suka liat-liat merchandise Apakah Nih aku mewakili teman-teman Mungkin idolnya ada di line up Apakah akan ada merchandise eksklusif Dari musisi-musisi ini nanti di City Camp Merchandise eksklusif pasti ada ya Ada Karena kita sudah penampung juga ya Aspirasi dari penggemar gitu ya Ada gak ya merchandise Dan kita putuskan untuk mengadakan merchandise eksklusif Yang tentunya hanya bisa dibeli di boothnya City Camp 2024 Oke Apakah nanti akan dipost juga di social media kira-kira apa aja nih merchandise-nya Mungkin Mbak Tiara tapi ditunggu aja lah Ditunggu aja makanya follow ya Mbak Siska dan juga Mbak Tiara ya Oke dan bagaimana nih untuk Mbak Siska ya Pihak penyelenggara bekerja sama dengan pihak berwenang untuk memastikan keamanan acara Dari awal sampai nanti selesai tetap nyaman dan juga aman Kita udah bekerja sama dengan berkoordinasi dengan kamera lokal, kepolisian dan segalanya sih untuk memastikan semua nanti berjalan dengan lancar Oke dan gimana nih untuk Mbak Siska memastikan pengalaman yang seru dan interaktif bagi pembagang tiket yang nanti hadir ke City Camp 2024 Enjoy the show aja ya pokoknya ya Pokoknya kita akan berusaha untuk memberikan yang terbaik Semaksimal mungkin lah Kita akan kasih semaksimal mungkin Yang nonton nanti ya bersikapnya yang baik-baik aja Jangan ada keributan Kita enjoy sama-sama lah Oke karena layanan kan ada lima ya Diikuti kayak dari awal dengan aman dan juga nyaman tertip untuk semua fandom supaya semuanya happy Jangan ribut sendiri Oke kemudian aku juga ingin bertanya Bagaimana sih kolaborasi antara The Romain Entertainment, Pratama Perdana Napik dan juga Joy Kish terbentuk untuk acara ini? Karena kita memiliki visi yang sama ya dalam mengadakan festival musik Jadinya kita berkolaborasi sesuai dengan visi kita Jadinya terbentuklah festival musik ini dan diharapkan ke depannya kita bisa mengadakan festival musik internasional lagi ya Dengan kolaborasi seperti ini Oke jadinya ini sebuah kolaborasi yang semoga nanti ke depannya juga berlanjut ya Eh aku juga jadi penasaran nih untuk Citycam 2024 ada tema khusus gak sih dari pihak promotor gitu? Ada, permanya eklektik bisa dilihat disitu Oh sini ya? Ya Eklektik Experience Music Festival Kita mencampurkan dari berbagai genre gitu Jenis-jenis musik kita jadikan satu di festival ini Iya dong Jadi gak berfokus aja dari satu jenis musik Ya kalau misalnya dilihat juga ya Ada yang memang musiknya K-pop Ada juga yang K-Hip-Hop R&B juga ada ya Highly high Ngefans banget nih Nggak ya ketemu Oke Aku pengen menanyakan ke Mbak Siska dan juga Mbak Tiara Apa sih kriterianya dalam waktu pertama kali Oke kita bikin sebuah acara Citycam 2024 Apa kriteria utama dalam memilih line-up yang akhirnya nih ada 5 di depan kita Ada 80s, Lehigh, B2B, Cold & Jago Boy Story Kalau dari line-upnya tentu kita melihat pasar ya Yang sedang lagi hype-nya nih apa nih Tapi selain pasar ya kita melihat juga gimana ya Rack record-nya juga lah mereka gitu Dan tentunya kita memilih artis-artis yang genre-nya berbeda ya Seperti yang kena disebutkan ya Karena agar penonton dan penggemar bisa menikmati tidak hanya satu genre ya Jadi kan gak bosen gitu ya Nonton festival Genre-nya sama gitu Ya mungkin yang gak suka jadi Aduh Jadi nontonnya gitu kan Kalau ini karena genre-nya berbeda jadi mungkin menjadi daya tarif Mau dah mau dengerin yang ini karena belum pernah dengerin gitu Jadinya kita selektif untuk memilih line-up Ya mungkin yang datang ke sana taunya cuma satu dua grup aja Pulang-pulang jadi kenal sama semua jadi suka itu bisa banget ya Mbak ya Oke Terus gimana nih tanggapan mereka ketika pada akhirnya dipilih menjadi line-up City Camp 2024 Mereka tuh jujur sangat senang ya Karena mengharapkan bisa berinteraksi juga ya sama penggemar di Indonesia Karena mereka tahu bahwa penggemar di Indonesia tuh sangat banyak gitu Sangat aktif di media sosial juga Jadi mereka udah gak sabar banget untuk ketemu sama penggemar di Indonesia Waduh kebetulan kita juga udah gak sabar ya Pengen bertemu sama AT, sama Lehigh, B2B, Cole dan juga Boy Story Tapi aku ingin meyakinkan lagi nih untuk teman-teman media yang datang kesini Acaranya gak akan pindah-pindah venue kan ya Udah-udah fix kan nih ya di Indonesia Arena Tanggal 5 Oktober gak akan ada perubahan apa-apa kan Gak ada Bisa dipastikan tidak ada Bisa dipastikan tidak ada ya Akan berlangsung City Camp 2024 Tanggal 5 Oktober 2024 di Indonesia Arena Nah untuk Londonnya sendiri kan belum muncul nih Kira-kira kapan sih akan di-announce mungkin di social media gitu ya Nanti mungkin akan di-announce mendekati ya Mendekati hari H Kita berharap semoga secepatnya ya Karena kan memang dari penggemar juga pastikan menanyakan ya Untuk melihat, untuk menyesuaikan waktu mereka berangkat ke venue Atau persiapan mereka Jadi semoga secepatnya bisa di-announce sih Oke Aku nih cukup excited loh sebenarnya Karena udah tahu acaranya City Camp 2024 tuh dari beberapa bulan yang lalu Dari pas line-up pertama tuh udah di-announce Sampai akhirnya ya penambahan terakhir gak salah di Lihai ya Oke itu gimana ceritanya sampai akhirnya Akhirnya kita nih masukin Lihai ke tambahan line-upnya Karena jujur kita sangat mendengarkan aspirasi sekali lagi Oke Sangat mendengarkan itu banyak yang kayak aduh kok gak ada ceweknya sih gitu ya Terus kita melihat genre K-Hit Hop R&B ini kan hanya cold ya Jadi ya kita memilih Ihai juga karena Ihai juga penggemarnya tuh sangat positif ya Tanggapannya juga Betul, viral total kalau Ihai itu ya Betul, jadinya kita memutuskan untuk menambahkan Ihai sebagai line-up terakhir kita di City Camp 2024 Oke Buat teman-teman yang pengen tahu juga Lihai gitu ya Salah satu yang viral adalah lagunya yang only ya Bisa bikin galau, bikin nangis tiba-tiba Abis itu bisa seru-seruan dengan line-up lainnya di City Camp 2024 Oke Kemudian aku mau bertanya mungkin untuk Mbak Tiara Bagaimana City Camp 2024 ini beradaptasi dengan perubahan tren musik global gitu Kita, kita itu sangat mengikuti ya perkembangan musik global Karena itu menjadi hal yang sangat penting bagi kita untuk memilih line-up Kalau kita gak ngikutin tren, kita mungkin kesulitan ya Iya dong Jadi kita mengikuti supaya line-up yang kita pilih juga Apa namanya Yang memang ada pasarnya dan memang penggemarnya juga sangat positif Jadinya kita yang memilih line-up dengan berdasarkan tren yang lagi terkini lah Yang terkini ya Oke Walaupun aku tahu sih ya belum terus lenggara acaranya Nanti kan tanggal 5 Oktober Tapi adakah kemungkinan akan kembali tahun depan? Untuk City Campnya? Hmm? City Camp mudah-mudahan ada Mudah-mudahan jadi ada rencana ya Apakah rencananya juga menjadi multi-day festival? Kalau untuk saat ini fokus kami itu untuk di satu hari Festival di satu hari Tapi kalau misalkan memang respon dari penggemar positif gitu ya Jadi kami akan mempertimbangkan untuk mengadakannya di multi-hari sih Oke Jadi semua dilihat setelah acar nanti ya tanggal 5 Oktober 2024 Oke teman-teman aku rasa pertanyaan dari aku cukup